Golok yanci pedang pelangi jelit 15. Hoa Jin tarik napas panjang, setelah berhasil menenangkan hatinya, pelahan ia merobek sedikit kertas jendela dan mengintip ke dalam. Hah, aneh benar. Hanya kegelapan dalam ruangan tersebut, apapun tidak dilihatnya. Ia mengucap matuk kemudian mengerahkan ketajaman matanya untuk memperhatikan lebih jauh tapi tetap kegelapan saja yang dilihat, jangankan bayangan orang pembaringan dan meja kursi pun tidak kelihatan. Akhirnya, setelah diperhatikan lebih jauh, ia menjadi paham, ternyata dibalik jendela telah ditutup secara kain hitam, sudah barang tentu sulit bagi orang luar untuk melihat keadaan dalam kamar. Hoa Jin tertawa dingin, pelahan ia membuka daun jendela. Kain hitam itu tergantung tiga kaki dari daun jendela, ia harus menyingkap kain tersebut untuk bisa melihat ke arah pembaringan, karena tiada jalan lain, terpaksa dengan sangat hati-hati ia memasukkan separoh badannya ke dalam jendela, kemudian dengan tangannya menyingkap kain hitam itu titik. Mimpi pun tak disangkanya kalau Hoa Leng Hong justru bersembunyi di balik kain hitam itu, baru saja ujung kain tersingkap, mendadak sekujur badannya menjadi kaku dan jalan darah pada pergelangan tangannya kena dicengkeram oleh Hoa Leng Hong. Belum sempat ia berteriak minta tolong, tahu-tahu jalan darah bisu sudah tertutup, menyusul separoh badannya ikut tertarik masuk ke dalam ruangan. Masih untung di halaman tiada orang lain, coba kalau perbuatan Hoa Jing menerobos jendela itu diketahui orang, biarpun keramas tujuh haripun nodanya takkan tercuci bersih titik. Sambil tertawa Liri Leng Hong berkata, maaf, ku kira budak-budak kecil itu tak pernah lihat, maka mereka ingin menambah pengalaman, tak taunya Hoa Toa So sendiri yang berkunjung kemari, maaf kalau aku bersikap kurang sopan. Seraya berkata ia mulai mencopoti jubah luar Hoa Jin dan ambil goloknya, lalu dikenakan di tubuh sendiri, sekali lompat ia sudah keluar jendela, kemudian ia tutup kembali daun jendela dan berangkatlah ia menuju ke lembah belakang. Hoa Jin tertutup dan tak bisa berteriak, apalagi berkutik, terpaksa ia cuma bisa menyaksikan kepergian pemuda itu dengan metemelotot, entah harus gusar ataukah kecewa. Sesaat menjelang Fajar, biasanya merupakan suasana yang paling gelap. Ketika Ho Leng Hong tiba di lembah belakang, itulah saat Fajar hampir meningsing, dari kejauhan ia sudah berhenti, melepaskan baju merah Hoa Jin dan membuang pula sarung goloknya, sambil menghunus golok ia beristirahat sebentar untuk menunggu kesempatan. Tiga orang nenek buta yang menjaga pintu masuk istana es itu terdiri dari seorang tiang lo dan dua orang berbenang biru, tentu saja kungfu mereka tidak lemah. Ho Leng Hong mengerti bahwa kehadirannya tak akan mampu mengelabui mereka, maka ia membuang lelah dulu agar bila mana perlu ia bisa menyerbu secara kekerasan. Pemuda itu bertekad, bagaimanapun jua sebelum Fajar meningsing nanti dia sudah harus dapat menyelamatkan Pangguan serta meninggalkan Miko, kemudian baru berusaha menyelamatkan Hui Beng Cu. Seandainya di antara Pangguan dan Hui Beng Cu dia hanya bisa menolong satu orang saja, dia pasti akan memilih Pangguan karena ini adalah soal moral. Bila pertolongan harus dibedakan mana lebih dulu, dia juga akan menolong Pangguan duluan, sebab Hui Beng Cu yang berada di tangan Cimo Ai Hwe tak akan segera mati, sebaliknya Pangguan yang terkurung di istana es justru berada dalam keadaan kritis. Pemilihan demikian adalah pemilihan terpaksa, sebab kecuali cara demikian ia tidak punya cara lain yang lebih sempurna. Oleh sebab itu, ketika sambil membawa golok ia berjalan mendekati rumah batu, hatinya merasa berat sekali. Setelah ambil keputusan yang terpaksa, tentu saja dia tak mau mengalami kegagalan di sini sana. Betul juga, kedatangannya tak dapat mengelabui nenek Poi yang berada dalam rumah batu, baru saja berada tiga kaki dari pintu rumah, dari dalam telah berkumandang suara bentakan, siapa di situ? Berhenti Ho Leng Hang berjalan maju beberapa kaki lagi sebelum berhenti, goloknya segera disembunyikan di balik siku, sementara persiapan dilakukan secara diam-diam guna menghadapi segala kejadian yang tidak diinginkan. Nenek Poi diiringi dua orang perempuan buta lainnya menyongsong kedatangannya, dengan metap putih mendelik ia membentak. Besar amatnya limu. Suruh kau berhenti, ternyata kau malah berani maju dua kaki lagi sebelum berhenti. Sebutkan namamu aku, Si Ho, ada urusan penting hendak masuk ke istana es, harap Popo mengawalkan permintaanku, Si Ho. Ho apa? Aku seperti merasa pernah kenal suaramu, kata nenek Poi dengan tercengang. Leng Hang segera menyebutkan namanya, kemudian ia menambahkan, aku adalah orang yang masuk ke dalam istana es bersama dua orang rekanku beberapa hari yang lalu, apakah Popo masih ingat mendengar jawaban tersebut? Nenek Poi menjadi sangat girang, buru-buru sahutnya, ah, ya, ya, aku masih ingat, aku masih ingat, kenapa tidak ingat? Aku dengar Hotai Hiyap telah lolos dari istana es dan kawah api dengan selamat, besok akan menjadi huma lembah kami, hampir saja aku si nenek lupa menyampaikan selamat kepadamu, kepada kedua orang perempuan buta lainnya ia lantas menitahkan, tamu terhormat telah datang, cepat mempersilahkan Hotai Hiyap duduk di dalam, kita harus menyampaikan selamat kepadanya. Buru-buru kedua orang perempuan buta itu masuk ke dalam ruangan, memasang lampu dan mempersilahkan Ho Leng Hong masuk ke dalam. Tindakan tersebut sedikit di luar dugaan Ho Leng Hong, katanya sambil tersenyum, Popo tak usah sungkan, aku masih ada seorang teman yang ketinggalan di dalam istana es, dia harus cepat ditolong keluar, sebab itulah mohon kepada Popo suka membukakan pintu istana, untuk mana kami akan sangat berterima kasih kepadamu. Apa? Kau hendak masuk lagi ke istana es betul, mohon Popo suka mengawalkan permintaanku ini, nenek Po berpikir sebentar, kemudian katanya, Baiklah, terpaksa ku ucapkan selamat kepada Hotai Hiyap setelah upacara perkawinan besok, Ho Leng Hong tidak mengira orang akan mengawalkan permintaannya, dengan girang ia berseru, terima kasih banyak, nenek selesai berkata ia langsung melangkah ke ruangan dalam. Mendadak nenek Po mengulurkan tangan ke depan sambil berseru, Coba perlihatkan dulu apa yang kau maksudkan, tanya Ho Leng Hong tertegun. Lencana nomor, nomor kunci untuk membuka pintu istana soal ini, Leng Hong menjadi bingung, selang sejenak ia baru berkata lagi sambil tertawa, maaf, lantaran datang terburu-buru, kulupa minta Ho Pei, tanda nomor, dari Tong Popo, apakah bisa ditiadakan saja untuk kali ini? Tidak, tidak bisa, jawab nenek Po sambil geleng kepala, untuk membuka pintu istana harus ada Ho Pei lebih dulu, terpaksa Hotai Hiyap harus kembali dulu ke tiang loan untuk mengambil Ho Pei tersebut, tapi aku harus segera masuk, aku tak ada waktu untuk pergi datang lagi, maaf, kata nenek Po sambil mengangkat bahu, tanpa Ho Pei, siapapun jangan harap bisa memasuki istana S, aku hanya seorang penjaga pintu dan harus melaksanakan tugas, aku betul, betul tak bisa membantumu, keadaan sangat mendesak, tolonglah untuk sekali ini saja, sekembaliku dari sana nanti baru disusulkan tanda nomornya, tidak bisa jawab nenek Po tegas. Diam-diam Ho Leng Hong berpikir, nenek ini berdisiplin tegas dan tidak kenal kompromi, agaknya banyak bicara juga tak berguna, lebih baik ku bekuk dulu orang ini titik. Begitu ingatan tersebut terlintas dalam benaknya, golok segera berputar dan siap melancarkan serangan. Pada saat itulah tiba-tiba dari belakang berkumandang suara orang berdehem lirih, menyusul kemudian seseorang berkata, Ho Pei berada di sini buru-buru lenghang berpaling, ia lihat sesosok bayangan manusia berdiri di sana sambil mengangkat tinggi-tinggi sebuah lencana nomor kunci. Dia ternyata adalah Tong Siao Sian, Seng Kok Chu. Tampaknya Tong Siao Sian sudah berdiri lama di situ, hingga Leng Hong melihat jelas dia baru dia maju mendekat. Rupanya diakwatir Leng Hong salah mengartikan maksud kedatangannya, sambil berjalan mendekat katanya, Leng Hong, kau memang terlalu terburu nafsu, Nenek Po adalah seorang berhati baja yang tidak kenal kompromi, tanpa Ho Pei tak nanti kau diizinkan masuk. Karena ku tahu kau tak akan berhasil, maka ku susulkan Ho Pei kemari, nada pembicaraan lembut dan hangat, bagaikan ucapan seorang calon istri, ditambah pula Ho Pei tersebut memang berada di tangannya, ini membuktikan kedatangannya memang tidak bermaksud jahat. Ho Leng Hong menjadi bingung dan tak mampu bersuara. Hormat, Kok Chu buru-buru Nenek Po dan kedua orang buta itu memberi hormat. Tak usah banyak adat, kata Tong Siao Sian sambil tertawa, ambil Lope ini dan tunggu di pintu istana, masih ada beberapa persoalan hendak ku bicarakan dulu dengan Ho Tai Hiap, sebentar aku menyusul ke sana, Nenek Po mengiakan, setelah menerima Ho Pei mereka mengundurkan diri dari situ. Setelah ketiga orang itu masuk ke dalam ruangan batu, Tong Siao Sian baru berkata sambil menghela napas sedih, jangan menatap aku dengan sinar mati seperti itu, dengan tulus ikhlas inginku bantumu, Ho Pei itu asli, bukan palsu seperti peta penyimpan golokmu, urusan yang sudah lewat harap jangan dipikirkan lagi, Kok Cu, kata Ho Leng Hang sambil menjurah, bila sobatku bisa diselamatkan, selama hidup orang si Ho akan sangat berterima kasih kepadamu, aku tidak mengharapkan terima kasihmu, kata Tong Siao Sian sambil tersenyum getir, aku hanya ingin tanya satu soal, ku harap kau menjawab dengan jujur, katakan saja Kok Cu, pasti akan ku jawab dengan sejujurnya, urcap Leng Hang cepat. Tong Siao Sian menunduk kepala rendah-rendah, lalu dengan suara lirih bertanya, aku hanya ingin tahu, apa rencanamu menghadapi peristiwa besok, tentang ini titik Leng Hang agak sangsi, kemudian katanya dengan serius, terus terang, aku merasa rendah diri, aku tak berani mengharapkan yang muluk-muluk dan mendapat jodoh Kok Cu, ku datang kemari hanya ingin menolong temanku yang masih terkurung, Tong Siao Sian sama sekali tidak menunjukkan sikap di luar dugaan, ucapnya dengan tenang, setelah Pang Tai Hiap berhasil diselamatkan, lalu bagaimana? Setelah itu tentu saja aku harus berusaha untuk menolong Nonahwi dari Hiang Min Hau yang terjatuh di tangan Cimo Ai Hwe, bila aku berhasil membantumu menyelamatkan Nonahwi kami, titik kami pasti akan sangat berterima kasih kepada Kok Cu, hanya sepatah kata terima kasih saja dan habis perkara tentu saja, bila kau pun mengharapkan bantuanku, dengan sepenuh tenaga akan kulaksanakan, demi membalas budi kebaikan Kok Cu, seperti telah ku katakan tadi, aku tidak mengharapkan balasan apa-apa, aku hanya ingin tahu bagaimana rencanamu tentang persoalan besok lantaran didesak terus, Leng Hang merasa kewalahan, terpaksa katanya sambil tertawa, apa yang Kok Cu ingin kulakukan? Tentu akan kulakukannya, aku ingin mengetahui jalan pikiranmu sendiri desak Tong Siao Sian lebih jauh. Leng Hang benar-benar kehabisan akal, terpaksa sambil langkat bahu karanya, apa lagi yang bisa ku katakan? Bila Kok Cu tidak merasa derajatku terlampau rendah, tentu saja aku pun akan menerimanya dengan senang hati, cuma bila burung gagak mendampingi burung Hang, hal ini tentu akan menodai nama baik Kok Cu. Tong Siao Sian mendongakan kepalanya dan menatap pemuda itu tajam-tajam, kemudian tanyanya, tulus kah ucapanmu ini setiap patah kataku keluar dari lubuk hatiku yang murni, tentu saja aku berbicara dengan tulus ikhlas, Tong Siao Sian mengembus nafas pelahan, katanya, baik, aku percaya kepadamu, sekarang aku pun ingin memberitahukan sepatah dua kata kepadamu, meskipun Nenek Tong mengatur perkawinan ini atas dasar peraturan lembah, tapi ia pun telah merundingkan suatu siasat keji dengan pihak Cimo Ai. HWE untuk mencelakai jiwa kita berdua, hah, apa rencananya terhadap kita? Persoalan ini panjang sekali untuk dibicarakan, lebih baik kita selamatkan dulu Pang Tai Hiap, mereka lantas menembus ruang batu dan masuk ke dalam gua, belum sampai beberapa langkah mendadak Tong Siao Sian berhenti seraya bertanya, yakinkah kau bahwa Pang Tai Hiap masih hidup dia pasti masih hidup? Pil anti dingin yang dimilikinya masih sanggup mempertahankan hidupnya selama 12 jam, padahal aku baru 10 jam meninggalkan Istana S, kalau begitu, tunggu aku di pintu Istana, akan kuwakilimu untuk menyelamatkan Pang Tai Hiap, mengapa harus demikian? sebab Nenek Po adalah seorang yang berdisiplin keras dan tidak kenal kompromi, menurut peraturan hanya aku seorang yang boleh masuk keluar Istana S, kendatipun kau memiliki HPE Cuta tidak boleh masuk keluar senaknya, setelah masuk ke dalam kau tak bisa keluar lagi, terutama bila Nenek Po menutup pintu Istana setelah kau masuk, bukankah hal ini akan menambah kesulitan pula Ho Leng Hang tak pernah berpikir sampai di situ, ia menjadi tertegun, tiba-tiba ia dapat meresap di ucapan Tong Siaw Sian itu, rupanya si Nona mempunyai tujuan lain. Dengan menggunakan nama Nenek Po sebagai alasan rupanya ia ingin menunjukkan keikhlasannya yang benar-benar ingin membantu, bila Ho Leng Hang dibiarkan masuk sendiri ke Istana S, mungkin tidak akan sangsi bila pintu Istana tiba-tiba ditutup, maka ia rela mewakilinya dengan meninggalkan Ho Leng Hang di luar sebagai tanda bahwa ia tidak berniat mencelakainya. Padahal Ho Leng Hang tak pernah mencurigainya, meski demikian terharu juga hatinya, tentu saja dia tak tega untuk menolak maksud baik si Nona. Maka sambil menggenggam tangannya dengan senyum di kulum ia berkata, kalau begitu ku titipkan tugas ini padamu, aku dan Pang Toa Ko selamanya akan ingat atas budi kebaikan Bu ini, genggamannya yang hangat itu membuat Tong Siaw Sian girang bercampur malu, buru-buru ia menarik kembali tangannya dan lari masuk ke sana. Dalam pada itu Nenek Po dan kedua orang perempuan buta itu sudah lama sekali menunggu di pintu Istana S. Setibanya di hadapan mereka Tong Siaw Sian segera berkata, Ho Tai Hiap telah memutuskan tidak masuk ke Istana S, aku akan mewakilinya masuk ke dalam, tak lama aku berada di dalam. Kalian tunggu saja di sini dan pintu Istana tak perlu dikunci, sebetulnya Nenek Po sudah siap mengeluarkan anak kuncinya untuk membuka pintu, ketika mendengar perkataan ini tiba-tiba ia berkata, bila Kok Chu ingin masuk ke Istana S, kau perlu minta persetujuan lebih dulu dari Tiang Lo Wan, tentu saja Tiang Lo Wan sudah setuju, sahut Tong Siaw Sian, kalau tidak, dari mana aku bisa mendapatkan Ho Pei? Hanya Ho Pei saja masih tidak cukup, harap Kok Chu tinggalkan pula Kim Chuleng, dengan demikian pintu Istana baru takkan kukunci, apakah kau tidak tahu aku ini Kok Chu tegur Tong Siaw Sian dengan tidak senang. Nenek Po segera membungkuk badan dan memberi hormat, hamba buta, sulit untuk menentukan diri seseorang hanya berdasarkan suara saja, lebih baik Kok Chu bertindak menuruti peraturan agar hamba tidak serba sulit, nenek ini betul-betul disiplin dan tidak kenal kompromi, dia hanya kenal benda dan tidak kenal orang, bahkan terhadap Kok Chu sendiri pun tak mau memberi muka. Tong Siaw Sian berpaling ke arah Ho Leng Hang sambil tertawa getir, kemudian katanya lagi, Nenek Po, jadi kau berkeras ingin minta Kim Chuleng daripada menurut perkataanku hamba hanya melakukan tugas menurut peraturan, lencana nomor kunci hanya tanda masuk dan buka tanda keluar, bila ingin pintu istana tidak dikunci, Ho Pe dan Kim Chuleng harus lengkap tersedia. Dengan perasaan apa boleh buat Tong Siaw Sian geleng kepala berulang kali, ai, tak heran kalau selama hidup kau diberi bertugas menjaga pintu istana dan siapapun tak ada yang bisa menggeser kedudukanmu. Baiklah, Kim Chuleng berada di sini, ambillah Nenek Po menjulurkan tangannya untuk menerima, siapa tahu tangan Tong Siaw Sian mendadak menekan ke bawah, secepat kilat ia mencengkeram jalan darahnya. Kedua perempuan buta lainnya terperanjat, cepat mereka melolos senjata. Dengan suara tertahan Tong Siaw Sian membentak, Leng Hang, kuasai mereka, cepat sesungguhnya Ho Leng Hang sendiri pun merasa terkejut dan heran, tapi lantaran kedua perempuan buta itu sudah melolos golok masing-masing, tak sempat baginya untuk menganalisa sebab-musabab terjadinya peristiwa itu, cepat ia pun mencabut goloknya dan turun tangan titik. Ilmu silat kedua orang perempuan buta itu sangat lihai, sayang Ho Leng Hang bukan saja memahami ilmu golok Ang Siu Tzu Hoat, ia pun memiliki jurus sakti anti kelihayan ilmu golok tersebut, maka cuma lima gebrakan, kedua perempuan buta itu sudah terdesak hingga mundur ke sudut pintu istana dan tak mampu berkutik. Ho Leng Hang segera melompat maju dan membekuk kedua perempuan buta itu. Cepat Tong Siaw Sian menggeledah anak kunci dari saku nenek po, setelah pintu istana terbuka, segera ia pesan, Leng Hang, awasi mereka, aku pergi menolong Pang Tai Hiap, sebelum Leng Hang menjawab nona itu sudah menerobos masuk ke dalam istana es meskipun diliputi rasa sanksi, Leng Hang tidak sempat tanya gadis itu, dia hanya menduga tentu Tong Siaw Sian mempunyai alasan yang memaksanya berbuat demikian, mungkin waktu sudah mendesak, ia tak ingin berdebat lebih jauh dengan nenek po, maka terpaksa diambilnya tindakan tersebut titik. Untung tindakannya ini bertujuan membantunya untuk menolong orang, jadi apapun juga tindakannya dapat dimaklumi. Hawa dingin yang berembus keluar dari balik pintu istana membuat orang tak tahan, terpaksa Leng Hang merapatkan pintu batu itu dan memindahkan tubuh nenek po serta kedua perempuan buta itu ke kaki dinding sana agar jalan tidak teralang. Tetapi, meski sudah ditunggu sekian lama, ternyata Tong Siaw Sian belum muncul juga. Leng Hang mulai berpikir, jangan-jangan dia menjadi kaku kedinginan karena tidak makan obat anti dingin? Atau mungkin dia tidak kenal Pang Toa Ko dan tidak menemukan di mana ia berada berpikir sampai di situ, hatinya terasa gelisah, buru-buru ia membuka pintu batu dan siap masuk ke dalam titik. Mendadak dari lorong gua berkumandang suara langkah kaki orang yang riuh. Buru-buru Ho Leng Hang menutup pintu batu, ia menatap ke sana, segera ia terperanjat. Sesosok bayangan orang muncul, orang itu memakai baju merah dengan selaman benang emas, ternyata orang ini pun Tong Siaw Sian. Leng Hang kucek-kucek matanya, ia pandang pintu batu di belakangnya, ia menjadi bingung. Gua itu gelap tak berlampu, dengan ketajaman matanya ia lihat Tong Siaw Sian yang baru muncul ini tidak berbeda dengan Tong Siaw Sian yang masuk ke istana es tadi, yang satu sudah berada dalam istana es dan yang lain baru datang, ini membuktikan bahwa salah seorang di antaranya adalah gadungan. Ketika Tong Siaw Sian yang baru, datang ini menemukan Ho Leng Hang berada di sini, segera ia menegur, besar amatnya limu, berani kau datangi istana es sendirian. Ketahuilah bahwa perbuatanmu ini merupakan tantangan besar lembah kami, kalau sampai ketahuan orang, kau bisa dijatuhi hukuman mati, mengerti Leng Hang tidak menjawab, dia hanya mengawasi orang lekat-lekat, sebab ia benar-benar tak bisa membedakan manakah Tong Siaw Sian yang asli. Karena pemuda itu tidak menjawab, Tong Siaw Sian maju beberapa langkah lagi ke depan, ucapannya dengan suara tertahan, orangnya sudah kau tolong belum? Sebentar Fajar akan menyingsing, tidak cepat-cepat kau tinggalkan tempat ini, apalagi yang kau tunggu Leng Hang menarik napas panjang, pelahan dan sepatah demi sepatah ia menegur, siapa kau hei, aneh benar kau ini? Masa tidak kenal siapakah aku kenal si kenal, cuma aku tidak tahu kau ini asli ataukah yang gadungan Tong Siaw Sian melengat, dalam Miko ini hanya ada aku seorang sebagai kokcu, masa ada yang gadungan betul, Leng Hang mengangguk, barusan ada seorang juga mengaku sebagai kokcu dari Miko, kini ia berada dalam istana es, aku tidak tahu siapakah di antara kalian yang gadungan, pokoknya salah satu pasti palsu, hah, masa ada kejadian begini seru Tong Siaw Sian terperanjat, wah, kalau begitu dia pastilah Sam Kong Cukim Hang Giok dari Cimo Ai Hwe, konon dia cerdas dan berbakat, sesuatu yang dilihatnya tak pernah terlupa lagi, dia pun pandai menirukan logat bicara orang lain, Hotai Hiap. Jangan kau tertipu olehnya titik, aku tak mau tertipu oleh siapapun, aku pun enggan mengurusi siapakah di antara kalian ini, Tong Siaw Sian dan Kim Hang Giok, aku hanya ingin menolong orang, siapa bisa membantuku menolong orang, aku akan percaya kepadanya. Bila kau berharap Kim Hang Giok akan membantumu menolong orang, keliru besarlah kau, kata Tong Siaw Sian dengan cemas, tujuannya masuk ke istana es tidak lain adalah ingin mencuri belajar ilmu golok ang siu tuhoat dari lembah kami, lantas, apapunlah tujuanmu aku titik, rupanya Tong Siaw Sian tidak tahu kera bagaimana harus memberi penjelasan, kakinya menggentak tanah dan serunya, tentu ku harap bisa membantumu, kalau tidak, tak nanti aku menyusul kemari, mengapa kau membantuku karena Tong Popo dan Cimo Ai Hwe telah bersekongkol dan bermaksud jahat terhadap kita berdua, kini situasinya tidak menguntungkan kita. Kau dan aku harus bekerja sama untuk menghadapi musuh yang sama, kau maksudkan masalah perkawinan benar, atas dasar peraturan leluhur ia paksa kita kawin, padahal tujuan sebenarnya adalah ingin membinasakan kita berdua, agar ia dapat mengangkangi mikok sendirian, nada ucapannya tak jauh berbeda dengan apa yang diucapkan Tong Siaw Sian pertama tadi, siapa yang asli dan siapa yang gadungan? Makin lama semakin sulit untuk dibedakan, Leng Hang berpikir sebentar, katanya kemudian, dengan care bagaimana kau bisa membuktikan bahwa dirimu adalah Tong Siaw Sian sedang dia adalah Kim Hong Giyok, gampang sekali, kau bisa tanya langsung kepada nenek po, suruh dia saja yang membedakan, Leng Hang menjeleng kepala, dia seorang buta, jawabnya belum tentu tepat, Kok Chu mempunyai sebuah lencana Kim Chu Leng, aku bisa menunjukkan kepadamu, Ho Leng Hang masih juga menggeleng kepala, belum pernah kulihat lencana tersebut, orang saja bisa dipalsukan apalagi cuma sebuah benda, kan bisa dicuri atau dipalsukan, Tong Siaw Sian termenung sebentar, kemudian katanya, ah, betul, kepadaku mungkin kau tidak percaya, tapi terhadap Pang Wan Kun tentu kau percaya bukan? Dia berada di luar, kita boleh memanggilnya ke sini untuk menjadi saksi, bila seorang berada dalam ancaman, seringkali tidak akan bicara bohong, aku pernah tertipu satu kali, aku tak ingin tertipu untuk kedua kalinya, ai, lalu dengan Keru bagaimana baru kau mau percaya, tanya Tong Siaw Sian dengan gelisah. Aku pikir, satu-satunya Keru yang terbaik adalah menunggu sampai Tong Siaw Sian itu keluar dari istana es, asal kalian berdua berhadapan satu sama lain, siapa asli dan siapa gadungan pasti akan segera ketahuan, tapi kalau menunggu sampai ia berhasil mempelajari ilmu golok ang siu tuhoat, bukan saja jiwa pang tai hiya akan lenyap, kau pun takkan lolos dari kematian, bahkan aku pun akan ikut menjadi korban, kenapa kau akan ikut jadi korban peraturan dalam mikok amat ketat, apabila salah seorang di antara suami istri melanggar peraturan lembah dan dijatuhi hukuman mati, maka orang sabtunya harus ikut berkorban pula, inilah rencana kejitau. Pupu untuk mencelakai kita berdua, tapi kita sekarang kan belum resmi menikah aku adalah seorang kok cu, setelah perjodohan ditentukan berarti kita sudah menjadi suami istri apalagi yang perlu ku katakan titik ia memang telah mengucapkan semuanya, lambat laun Ho Leng Hang juga mulai percaya, sebab sudah setian lama Tong Siao Sian yang pertama masuk ke istana es dan hingga kini belum tampak keluar, jelaslah ia masuk ke dalam istana bukan untuk menolong panggoan. Tapi, kendatipun ia mulai curiga bahwa gadis yang pertama adalah Kim, Hang Diok, tapi karena urusan menyangkut keselamatan panggoan, dia tak berani bertindak secara gegabah. Sementara dia merasa ragu, tiba-tiba dari lorong gua berkumandang seruan yang gelisah, kok cu, cepat dikit, tiang lawan sudah mulai bergerak, mungkin lenyapnya Ho Tai Hiap telah mereka ketahui. Kau dengar tidak? kata Tong Siao Sian dengan cemas, sekarang keadaan sangat mendesak, apakah kau benar-benar rela terjatuh ke dalam perangkap Tong Popo sambil menggertak gigi Ho Leng Hang tetap membungkam. Sejenak kemudian di luar gua kembali terdengar seruan nyaring, kok cu, lampu merah tanda bahaya telah dipasang dalam perkampungan, kita tak bisa menunggu lagi. di titik Ho Leng Hang jadi nekat, katanya tiba-tiba, pergilah lebih dulu, segera ku susul, mau apalagi kau tinggal di sini, aku harus menolong Pang Toa ko, kalau tidak aku lebih rela mati di dalam istana es, sekarang kita sudah sehidup semati, kalau kau tidak mau pergi, aku pun tidak pergi, ku temani kau masuk ke istana es untuk menolong pangkai hiap, kata Tong Siaw Sian tegas. Leng Hang tak bisa menolak niat orang, dia mengangguk dan segera mendorong pintu batu itu. Pintu baru terbuka, segera Tong Siaw Sian menerobos masuk ke lebih dahulu titik. Di balik pintu itu masih terdapat sebuah lorong penghubung, tapi di bawah pantulan cahaya istana es dan kawah api, lamat-lamat dapat terlihat jelas keadaan lorong tersebut. Pintu batu itu berat sekali, Ho Leng Hang harus mengerahkan tenaga untuk menggeser pintu itu, baru saja ia akan ikut menerobos masuk, tidak tersangka dari balik pintu tiba-tiba berkelebat keluar sesosok bayangan manusia, hampir saja kedua orang saling bertumbukan. Orang itu tak lain adalah Tong Siaw Sian pertama tadi, kalau sewaktu masuk ia tidak membawa apa-apa, maka sekarang tangannya telah bertambah dengan sebilah golok panjang. Leng Hang tidak menyangka orang akan bersembunyi di balik pintu, sebaliknya nona itu pun tidak menyangka orang yang menerjang masuk adalah Ho Leng Hang, maka pergokan ini membuat kedua pihak sama-sama kaget. Di mana Pang Toa Ko bentak Leng Hang cepat. Ia sudah mati, aku telah berusaha, tapi gagal menyelamatkan jiwanya titik omong kosong. Dia berada di mana bentak Leng Hang pula. Itu? Di kaki dinding sana, kalau tidak percaya periksalah sendiri, kata orang itu sambil menunjuk ke sana. Baik, ayo ikut ke sana teriak Leng Hang lagi sambil melintangkan goloknya. Aku-aku titik belum habis perkataannya, mendadak golok nona itu membacok. Ho Leng Hang mundur setengah langkah sambil miring ke samping, ditangisnya bacokan itu, lalu secepat kilat melancarkan serangan balasan. Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah bergebrak empat lima jurus, semua gerakan yang dipergunakan adalah jurus-jurus ilmu golok ang siu tuhoat, ternyata keduanya sama kuat. Kim Hang giok, rupanya kau teriak Leng Hang terkesiap. Orang itu tertawa dingin, benar, sayang sudah terlambat, aku telah menguasai sembilan jurus ang siu tuhoat. Ku kira kau tak bisa lagi mengapa-apakan diriku, aku tidak peduli ang siu tuhoat segala, bentak Leng Hang dengan gusar, pokoknya kalau sampai Pang Toa kau mengalami sesuatu, aku bersumpah akan mencincang tubuhmu. Baru selesai ia berkata, tiba-tiba terdengar jeritan kaget tong siu sian, jangan lepaskan dia, Pang Tai Hiap telah dibunuhnya, jeritan tersebut bagaikan bunyi guntur di siang bolong, hampir saja golok panjang di tangan Ho Leng Hang terlepas dari genggaman, cepat ia tanya, ia benar-benar sudah mati lambungnya tertusuk golok perempuan hina itu, lukanya parah sekali. Tapi nyawanya belum putus, merah membara matu Ho Leng Hang saking gusarnya, sambil membentak golok segera membacokin Hang Giok. Keadaan anak muda itu sekarang ibaratnya hari mau terluka, dengan kalap dia lancarkan serangan secara bertubi-tubi, semua jurus serangan mematikan. Entah cuma pura-pura atau memang gentar pada keberingasan wajah lawan yang mengerikan, secara beruntun Kim Hang Giok terdesak mundur tiga-empat tindak. Kedua orang itu bertarung di depan pintu batu, setelah yang satu maju dan yang lain mundur, akhirnya mereka tiba di luar pintu, hawa dingin yang berembus keluar dari istana es membuat anggota tubuh mereka terasa kaku, permainan golok otomatis tak bisa dikembangkan sebagaimana mestinya lagi. Ho Leng Hang ingin melukai Kim Hang Giok, tapi dia lupa menyumbat jalan mundurnya. Sebaliknya Kim Hang Giok hanya memikirkan bagaimana Kero meloloskan diri, begitu melihat ada kesempatan ia lantas berpura-pura tidak tahan, sambil berseru ia terus mundur ke dinding sebelah kiri. Leng Hang sangat girang, goloknya berputar dan menyerang pula. Diam-diam Kim Hang Giok mengerahkan tenaga dalam dan menangkis bacokan itu dengan sepenuh tenaga. Pada kesempatan tersebut ia berputar dan menerjang keluar dengan menyusuri kaki dinding, lalu sambil bergelinding beberapa kali menerobos lewat di bawah kaki Ho Leng Hang. Serangan Ho Leng Hang yang lain belum sempat dilancarkan lagi, ia pun tak menduga Kim Hang Giok akan mengeluarkan jurus bahaya seperti itu untuk meloloskan diri, padahal kaki dinding merupakan sudut mati, untuk membacok ke bawah jelas tak sempat lagi titik. Sementara ia tertegun, Kim Hang Giok telah melompat keluar, ini berarti pula mereka telah bertukar arah. Tentu saja Kim Hang Giok gunakan kesempatan tersebut dengan baik, begitu melompat bangun di lantas kabur keluar. Dengan sendirinya Ho Leng Hang tak mau melepaskannya dengan begitu saja, sambil mementak goloknya disambitkan ke depan. Kim Hang Giok ketika itu mungkin terlalu girang, atau mungkin terpengaruh hawa dingin istana es sehingga anggota badannya tak bisa bergerak selincah dulu. Ketika mendengar desing golok dari belakang, buru-buru ia berusaha berkelit ke samping, sayang terlambat setengah langkah, metu golok yang dingin dan tajam sekali telah menembus bahu kirinya. Ia mengeluh tertahan dengan sempoyongan, tapi ia tak berani berhenti, sambil membawa golok yang masih menancap di tubuhnya ia kabur keluar. Ho Leng Hang mengejar dari belakang, ia sambar golok nenek po yang tergeletak di tanah dan siap mengejar lebih jauh, tapi saat itulah terdengar Tong Siao Sian berteriak, Pang Tai Hiap tidak tahan lagi, cepat-cepat kemari titik terpaksa Ho Leng Hang melepaskan Kim Hang Giok kabur dengan membawa luka dan buru-buru kembali ke dalam sana. Pang Goan tampak berbaring di sisi dinding, perutnya terbacok hingga keadaannya sangat gawat, tapi nyawanya belum putus, ia masih berusaha meronta untuk duduk. Leng Hang segera membuang goloknya dan berjongkok, katanya, Pang To Aku, maafkan aku datang terlambat, napas Pang Goan tersengal, tapi sekulung senyum masih juga menghiasi bibirnya, sahutnya lirih, tidak, kedatanganmu belum terlambat, adalah perempuan hina itu yang datang selangkah lebih dulu, waktu itu aku sangat lemas karena lapar, maka perutku kena dibacok satu kali titik, mari kita tinggalkan tempat ini, lukamu perlu cepat diobati, titik jangan, jangan kau angkat diriku meninggalkan tempat ini. cegah Pang Goan sambil menggeleng kepala, tempat ini sangat dingin, maka darah yang mengalir keluar dari lukaku menjadi beku, sebab itu pula aku sanggup bertahan untuk mengucapkan beberapa patah kata padamu, sekali kau membawaku meninggalkan tempat ini, aku akan mati lebih cepat, benar juga perkataanmu, disik tong siausian, ikuti saja keinginannya, dengarkan dulu pesan apa yang hendak ia sampaikan kepadamu, Leng Hang mengangguk, bagaimanapun dinginnya udara dalam istana es, menetes juga air matanya yang panas. Apakah si Yau Chu juga selamat? tanya Pang Goan dengan napas tersengal, kenapa ia tidak ikut kemari? Ia baik-baik saja, jawab Leng Hang dengan tersendat, dia lantaran ada urusan lain, ia tak dapat kemari titik dalam keadaan seperti ini, ia benar-benar tak tega untuk memberitahukan keadaan Hwi Beng Chu yang sesungguhnya. Syukurlah kalau selamat, dulu kita salah menuduhnya yang bukan-bukan, mulai sekarang kita tak boleh membuatnya menderita lagi, aku tahu Leng Hang mengangguk, air matanya jatuh bercucuran. Tiba-tiba Pang Goan tertawa, katanya, terus terang, aku khawatir sekali kalian akan tertanggang mati dalam kawah api itu, beritahulah kepadaku bagaimana rasanya di sana? Tentunya panas sekali, bukan Ho Leng Hang mengangguk, benar titik di sana memang panas sekali, tapi kami semua tidak terluka, kami entah bagaimana harus berterima kasih kepada to aku, titik berterima kasih apa kata Pang Goan, apa yang kulakukan tidak lebih cuma mendorong kalian belaka. Bicara terus terang, sungguh aku pun ingin sekali tidur dalam balok es, sayang aku tak mungkin bisa merasakannya, setelah berhenti sebentar, katanya pula, kalian sudah bertemu dengan Wan Kun sudah, ia pun sangat baik, sekarang ia berada di luar gua, sambung Tong Siao Sian dengan cepat, bagaimana kalau ku panggil dia masuk kemari Pang Goan menggeleng kepala, lalu pegang tangan Ho Leng Hang, katanya, kabulkanlah permintaanku, jangan salahkan dia yang telah membohongi kita tempoh hari, ku tahu ia pun bermaksud baik, jangan khawatir to aku, tak ada orang yang menyalahkan dia, aku akan melindunginya serta mengantar dia bersama anaknya pulang ke Tian Pohu, bagus, bagus sekali lambat laun tangan Pang Goan berubah menjadi amat dingin, sinar mata pun menjadi pudar, ia celingukan sekejap ke sekeliling situ, lalu gumamnya, sesungguhnya tempat ini adalah suatu tempat istirahat yang sukar dicari, sayang udaranya terlampau dingin titik Pang To Ako. Pang To Ako titik Leng Hang tak dapat mengendalikan rasa sedihnya, ia menangis terseduh-seduh. Di tengah panggilan yang memilukan hati itulah Pang Goan menghembuskan napasnya yang penghabisan koma pintu batu istana es kembali ditutup, jalan darah Nenek Poh dan kedua orang perempuan buta yang tertutup ini telah dibebaskan, mereka menerobos lorong gua dan menuju ke rumah batu. Sepanjang jalan tidak ada yang berbicara, jelas hati setiap orang dicekam oleh perasaan yang berat. Dengan membawa luka Kim Hang Giok berhasil melarikan diri, Pang Goan mengakhiri hidupnya dalam isana es, sedang keselamatan Hui Beng Cu masih merupakan sebuah tanda tanya yang besar titik. Yang sudah lewat kini telah lewat, kejadian pada masa mendatang sukar diduga, hanya satu hal yang harus segera dihadapi, yakni, Tong Popot tidak akan melepaskan mereka dari tuduhan masuk ke dalam isana es yang terlarang, bahkan mungkin orang di luar sedang menantikan kemunculan mereka. Barang siapa berani masuk ke daerah terlarang itu, hukumannya adalah mati. Kendatipun Tong Siao Sian adalah pejabat Kocu, sulit baginya untuk mengelakkan peraturan hukuman mati atas suaminya, asal ia mati, maka kekuasaan memerintah Miko akan terjatuh ke tangan Tiang Loan, dan hal inilah yang diidam-idamkan oleh Tong Popo. Tidak sulit bagi Tong Siao Sian untuk membayangkan girang Tong Popo saat ini, tapi kesalahan ini sudah terbukti dan jelas tidak bisa dibantah lagi, atau dengan perkataan lain dalam perebutan kekuasaan kali ini, ia sudah jelas berada di pihak yang kalah. Bukan saja kalah dalam berebut kekuasaan, bahkan jiwanya ikut pula menjadi korban. Ia tidak menyesal, ia pun tidak takut, karena sekalipun ia kehilangan segala galanya, namun berhasil mendapatkan cinta yang paling berharga, bagi seorang gadis hal ini sudah lebih dari cukup. Mungkin saja Ho Leng Hang bukan laki-laki paling sempurna di dunia ini, tapi kerelaannya untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi Tian Po Hu membuktikan bahwa ia seorang lelaki yang jujur, keberhasilannya lolos dari kawah api membuktikan akan kecerdasannya, daya ingatnya yang kuat serta keberhasilannya mempelajari ilmu bolok. Ang Siu Tzu Hoat membuktikan kepintaran serta bakatnya yang bagus, sikap pegang janji serta tidak lupa kepada Budi yang diperlihatkan selama ini membuktikan pula bahwa dia adalah seorang lelaki berhati mulia. Laki-laki semacam inilah merupakan teman hidup yang paling diidam-idamkan oleh setiap gadis. Tong Siu Sian telah mengambil keputusan dalam hati, sekalipun harus mati, ia rela mendampinginya sampai akhir hayat. Selama masih hidup, ia pun tak segan-segan mendampingi kekasihnya untuk mendobrak kepungan serta berusaha meninggalkan Mikok. Oleh sebab itu, sepanjang perjalanan mendampingi Ho Leng Hong, ia tidak merasa takut menghadapi apapun. Apa yang diduga ternyata benar, dalam rumah batu telah dipenuhi bayangan manusia. Sebagai pemimpin adalah Tong Popo, hampir seluruh anggota Tiang Lawan hadir di situ, kecuali itu, di bawah pimpinan Ho Ajin, 12 orang jago berbenang biru dengan golok terhunus siap sedia di sekitar sana. Di luar rumah batu masih ada pula 24 pengawal perempuan pelaksana hukum serta hampir ratusan pasukan yang tergabung dalam Boklan Pektui dan Boklan Hektui. Waktu itu Fajar telah menyingsing, di luar sana lautan manusia sudah berkumpul, sebagian besar masyarakat lembah telah tiba di luar ruangan batu itu. Pang Wan Kun tampak di belenggu dan berada di barisan depan pasukan pelaksana hukum baru saja Ho Leng Hong melangkah masuk ke dalam ruangan batu, Tong Popo segera membentak, tangkap dia ke-12 orang berbenang biru sering tak mengiakan dan menyerbu maju. Berhenti bentak Tong Siaw Sian, kalian mau berontak bagaimanapun dia adalah Kok Chu, begitu udah membentak, Ho Ajin sekalian lantas tak berani bergerak lagi. Tong Popo tertawa dingin, ajaknya, Tong Siaw Sian, tak perlu kau pamer kuasa sebagai seorang Kok Chu, ketahui lah jabatan itu bukan hak Tong Siaw Sian lagi. Kedudukan Kok Chu adalah kedudukan yang turun-temurun, bentak Tong Siaw Sian lantang. Sejak dulu sampai sekarang hanya keluarga Tong yang berhak menjadi Kok Chu, siapa yang berani tidak menghormati diriku memang, selama ini kedudukan Kok Chu secara turun-temurun dipegang oleh keluarga Tong, tapi itu cuma berlangsung sampai kau Tong Siaw Sian, menurut peraturan lembah, Tiang Lawan berhak memilih Kok Chu baru setelah kau meninggal dunia, tapi sampai sekarang aku belum mati ya, belum, tapi hampir. Kau telah setuju kawin dengan Ho Leng Hong, dan sekarang ia sudah melanggar peraturan dan harus dijatuhi hukuman mati, menurut peraturan kau harus mengiringi pula kematiannya, Ho Leng Hong adalah pahlawan lembah kita, kesalahan besar apa yang dilakukan dia malam-malam ia memasuki lembah belakang dan menerobos ke dalam istana es secara paksa, kesalahan tersebut pantas dijatuhi hukuman mati, memutuskan hukuman mati terhadap seseorang merupakan hak dan keputusan Kok Chu, bukan Tiang Lawan yang berhak memutuskannya dengan begitu saja, jika orang yang melanggar peraturan adalah calon suami Kok Chu, apalagi Kok Chu sendiri pun tersangkut dalam peristiwa ini, tentu saja Tiang Lawan berhak memutuskan hukuman tersebut, he he, omong kosong, sehari aku belum mati, sehari pula aku menjadi Kok Chu Miko, Tiang Lawan tidak lebih hanya merupakan pemangku, sementara bila aku mati, kalian tidak berhak merebut kedudukanku sebagai Kok Chu dengan begitu saja. Tong Popo, kau begitu tak kabur, berani menghina diriku, tidak menuruti peraturan leluhur, rupanya kau hendak mengkhianati lembah dan merombak peraturan aku bertindak demikian justru untuk melaksanakan peraturan leluhur, Ho Leng Hong telah melanggar peraturan dan harus dijatuhi hukuman mati, menurut peraturan kau pun harus mengiringinya mati, apakah kau hendak melanggar peraturan leluhur kita ini bersalah atau tidaknya? Ho Leng Hong adalah hakku untuk memutuskan, sebelum ia diputuskan bersalah, siapa yang berani tidak mengakui diriku sebagai Kok Chu Miko, saking mendengkol Tong Popo mendengus, tanyanya, baik, anggaplah kau masih seorang Kok Chu, sekarang aku ingin tanya padamu, Ho Leng Hong yang telah masuk ke daerah terlarang dengan paksa harus dikatakan berdosa atau tidak berdosa atau tidak harus disertai dengan bukti, kau tak boleh menuduh senatnya saja, siapa yang bisa membuktikan ia telah masuk daerah terlarang baru saja ia keluar dari lambung bukit, apakah hal ini belum cukup sebagai bukti teriak Tong Popo. Tong Siaw Sian mengangkat bahu, itu pun hanya membuktikan ia memasuki lorong dalam lambung bukit, bukan bukti ia memasuki istana S, lorong dalam lambung bukit bukan daerah terlarang, selama ia tidak masuk ke istana S secara paksa, menurut peraturan ia tak dapat dijatuhi hukuman mati, apakah kau menyaksikan dengan macu kepala sendiri bahwa ia masuk ke istana S sekalipun aku tidak menyaksikan sendiri, nenek Po dan kedua orang petugas penjaga pintu istana telah menyaksikannya, Tong Siaw Sian tertawa, Wahai Tong Popo, hendaknya kau bicarakan yang jelas, nenek Po dan kedua orang petugas itu semuanya buta, hakikatnya tak mungkin mereka menyaksikan apapun, ucapan ini seketika membuat Tong Popo menjadi bungkam. Sekalipun semua orang yang hadir tahu alasan Tong Siaw Sian terlalu dipaksakan, tak urung mereka alihkan juga sorot matanya ke wajah nenek Po. Mataku memang buta, tapi hatiku tidak buta, kata nenek Po dengan tenang, aku merasa yakin masih sanggup untuk menjadi saksi apakah Ho Leng Hang telah masuk ke istana S atau tidak, cuma tak tahu apakah kalian mau percaya pada pengakuan si nenek buta atau tidak. betul, seru Tong Popo dengan girang, meskipun meca Nci Po buta, ku tahu tindakanmu selalu jujur dan tidak mengenal kompromi, selaku pemegang kunci istana S, memang dia pantas dijadikan saksi, apakah kesaksianku bisa kalian percaya? saya tanya Nenek Po dengan wajah tanpa emosi. Pati percaya, jawab Tong Popo cepat, Nci Po, katakanlah kesaksianmu itu, kami percaya padamu, diam-diam Tong Siaw Sian amat gelisah, buru-buru ia menyela, Nenek Po, aku selalu bersikap baik padamu, ku minta jangan sampai kau jerumuskan orang baik ke dalam lembah kehancuran, aku si Nenek Buta tak pernah bermusuhan dengan siapapun, kata Nenek Po hambar, aku hanya tahu menjaga pintu istana S adalah tugas kewajibanku, apa yang terjadi hari ini akan kukatakan apa adanya dan bagaimana kejadiannya, aku tidak peduli kesaksianku ini akan menyinggung perasaan ataupun akan menguntungkan orang lain, Nenek Po titik Rengek Tong Siaw Sian dengan suara lirih. Rekan-rekan seperguruan, kata Tong Popo segera dengan suara lantang, masuk ke daerah terlarang secara paksa adalah suatu kejadian serius, kalau Kok Cu berkeras menghendaki bukti, marilah kita dengarkan bersama kesaksian Nci Po, apakah Ho Leng Hang bersalah atau tidak akan kita putuskan setelah mendengarkan kesaksiannya, seketika itu suasana di luar maupun dalam ruangan batu menjadi hening, semua orang menahan nafas dan siap mendengarkan pengakuan Nenek Po. Nah, Nci Po, kata Tong Popo kemudian dengan bangga, harap berikan kesaksianmu dengan suara keras agar setiap orang dapat mendengarkan, berputar biji matu Nenek Po yang putih, lalu dengan suara lantang katanya, Poswilan bertugas menjaga istana S sebagai daerah terlarang, untuk mempertanggungjawabkan kewajibanku, dengan ini ku berikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Hari ini Kok Cu dan Ho Leng Hang benar-benar telah datang ke istana S. Titik kontan saja Tong Popo dan Ho Ajin sekalian menyambut dengan sorakan senang. Jangan berisik dulu, bentak Nenek Po Lantang, keteranganku belum selesai ku ucapkan titik. Sambil tertawa Tong Popo berkata, Baik, silakan Nci Po menyelesaikan kata-katanya, kami semua pasti mendukung kesaksian Nci Po ini. Nenek Po berdehem, lalu serunya lagi dengan suara lantang, aku dapat membuktikan bahwa Kok Cu dan Ho Leng Hang hanya sampai di depan pintu istana S. Mereka sama sekali tidak melangkah masuk ke dalam isana tersebut begitu kesaksian ini diutarakan, kontan suasana di sekeliling tempat itu menjadi sunyi, tak kedengaran sedikit suara pun, semua orang sama tertegun. Selang sesaat kemudian, dari luar ruangan baru meledak suara sorak-sorai yang nyaring, hidup Kok Cu. Hidup Humah hampir saja Tong Siaw Sian tidak percaya hal itu bisa terjadi, ditatapnya Nenek Po sekejap dengan sorot mata penuh rasa terima kasih, lama dan lama sekali ia baru berbisik dengan gemetar, terima kasih banyak, Nenek Po tapi luapan terima kasih yang lirik itu telah tertutup oleh gemeru sorak-sorai di luar ruangan, serta merta pasukan pelaksana hukum melepaskan tali yang membelenggu tubuh Pang Wan Kun. Air muka Tong Popo berubah menjadi merah padam, lalu berubah pucat pias, dengan gemas serunya, bagus sekali tua bangka si Po, kita lihat saja nanti tidak usah menunggu sampai nanti, jawab Nenek Po tenang, kau berani mengfitnah Kok Cu dengan tuduhan yang bukan-bukan, menghasut halayak ramai untuk memberontak, kau pantas dijatuhi hukuman mati. HMM, kau kira hari ini bisa keluar ruangan ini dengan selamat Tong Popo mendengus, HMM, aku tidak percaya ada orang mampu menahan diriku di sini. Ayo pergi sambil mengulap tangannya, ia berjalan keluar ruangan itu. Berhenti terdengar bentakan nyaring. Sambil melolos golok panjang milik seorang perempuan buta, Tong Siao Sian maju ke depan sambil membentak, Tong Siao Tien, besar amat nyalimu, setelah melakukan kesalahan besar, berani pula kau melawan perintah. HMM, kau masih menghargai peraturan lembah atau tidak selaku seorang tiang lo yang memimpin tiang loan, kedudukanku tidak berada di bawah kedudukanmu sebagai Kok Cu, kau tak perlu pamer kekuasaanmu di depan si nenek, Tong Siao Tien berani melawan dan mengkhianati lembah, dosanya tak terampunkan, atas nama Kim Chu Leng yang diwariskan leluhur, mulai detik ini kupecat Tong Sio Tien dari kedudukannya sebagai tiang lo, seru Tong Siao Sian dengan suara lantang, dengan ini pula diperintahkan kepada seluruh anggota perguruan agar bersama-sama menangkap pengkhianat itu, barang siapa berhasil menangkap Tong Sio Tien, dia akan kuangkat sebagai pemimpin para tiang lo, barang siapa berkomplot dengan Tong Sio Tien akan dianggap sebagai pengkhianat dan dijatuhi hukuman mati, semua anggota lembah Mekok saling pandang dengan sangsi, untuk sesaat mereka tak tahu apa yang harus dilakukan, Tong Popo segera menengadah sambil tertawa terbahak-bahak, ajaknya, Tong Sio Sian, Kim Chu Leng Wu itu tak lebih cuma kekuasaan sebesar ini. Hektometer, tiang lo wan adalah lembaga paling tinggi dalam lembah ini, kau tidak berhak menghapus atau memecat seseorang dari kedudukannya sebagai tiang lo, sebaliknya kami justru mempunyai hak untuk memecat kah sebagai kok su yang tak becus. Titik bicara sampai di sini ia lantas berpaling ke arah beberapa orang tiang lo lain. Fraya berkata, Saudara sekalian, urusan telah berkembang menjadi begini, lebih baik kita turun tangan saja membekuk budak ini, entah bagaimana pendapat kalian beberapa orang tiang lo itu hanya saling pandang saja dengan terbelalak, sikap mereka kelihatan sangsi. Melihat gelagat tidak menguntungkan, Tong Popo segera memberi tanda sambil membentak, Tong Sio Sian tidak becus dan tak pantas memimpin Mekok, Tiang Lo Wan memutuskan bahwa mulai saat ini dia dipecat dari jabatannya untuk kemudian memilih Kok Cu baru lagi. Pengawal tangkap dia seseorang mengiakan sambil melolos senjatanya, ternyata dia adalah Ho Ajin, tapi ketika ia celingukan ke sana kemari dan diketahui cuma di sendiri yang menyahut, ia menjadi gugup dan ragu untuk bertindak lebih lanjut. Tong Sio Sian segera mengeluarkan sebilah pisau kecil berwarna emas, sambil mengangkatnya tinggi-tinggi ia berseru, Ho Ajin berani berkomplot untuk melakukan pengkhianatan, barang siapa menangkap Ho Ajin, dia akan kuberi jabatan sebagai tiang lo berbenang parak. Baru saja ucapan itu diutarakan, seseorang segera tampil ke depan seraya berseru, terima perintah orang itu pun seorang petugas benang biru, dia tak lain adalah Ye U Jin Yo. Kau manusia pelin-pelan dan pengecut, maki Ho Ajin dengan gusar, setelah keadaan berubah menjadi begini, kenapa kau malah membantu orang lain kentut busuk, bentak Ye U Jin Yo, turun-temurun kita menetap dalam lembah ini, belum pernah ada orang berani menggeser kedudukan kokcu, kau ingin memfitnah diriku sebagai pengkhianat? HMM, justru aku sekarang hendak membekukmu untuk menebus dosa. Lihat serangan golok panjangnya segera bergetar dan langsung menyerang Ho Ajin. Bagaimanapun lebih banyak anak murid Miko yang berjiwa jujur daripada yang bermaksud hianat. Sekalipun mereka tak berani bertindak ketika terjadi percecokan antara kokcu dan pemimpin tiang lo, tapi terhadap Ho Ajin tak seorang pun yang merasa takut, begitu Ye U Jin ini mau turun tangan, serem tak merekapun ikut berkobar juak satrianya, sambil berteriak nyaring masing-masing melolos golok dan ikut mengerubuti Ho Ajin. Begitulah suasana dalam ruangan telah berubah, dari luar ruangan pun terjadi pergolakan, semua anak murid Miko sering tak melolos senjata masing-masing dan ikut terjun dalam gerakan menentang pengkhianatan. Melihat masa jaya baginya sudah lewat, dengan penuh kebencian Tong Popo menggentakan kakinya ke tanah, lalu sambil putar senjata ia terjang keluar ruangan. Bagaimanapun dia seorang tiang lo, tentu saja tenaga dalamnya jauh lebih sempurna dibandingkan para jago benang biru serta para anggota pasukan bok lantui, di mana cahaya golok berkelebat segera timbul gelombang hawa dingin, kontan semua orang menyingkir ke belakang, dengan demikian dalam waktu singkat ia berhasil menerobos pergi. Menyaksikan hal tersebut, Tong Siao Sian mau turun tangan sendiri, tapi pada saat itulah tanpa menimbulkan suara olenghang telah melompat ke depan dan mengadang jalan lari Tong Popo. Selama ini beberapa orang nenek lainnya yang tergabung dalam tiang loan tidak melakukan gerakan apa-apa, jelas mereka tidak setuju dengan tindakan Tong Popo yang berhianat secara terang-terangan itu. Saat itulah Tong Siao Sian baru bisa mengembuskan napas lega, disiknya kepada nenek po, bila semua penghianat telah berhasil dipekuk, aku pasti akan berterima kasih atas perlindungan ke orang tua. Tak usah berterima kasih kepada aku, kata nenek po sambil menggeleng, kalau ingin berterima kasih, seharusnya kau berterima kasih kepada holenghang, kenapa tanya Tong Siao Sian tercengang. Nenek po menghela napas, Ai, selama berpuluh tahun ini tidak sedikit sudah orang yang kuantar masuk ke dalam istana S, meskipun mereka tewas dalam istana S, tapi tiada bedanya seperti mati di tanganku, dengan susah payah akhirnya ada juga seorang yang berhasil keluar dengan selamat. Mana aku sampai hati mencelakai lagi jiwanya dengan sepatah kata ku Tong Siao Sian tertawa, tanyanya pula, tapi kau orang tua selamanya tak pernah bohong, kenapa sekali ini titik biji matu nenek po yang putih berputar, siapa bilang aku tak pernah bohong? Aku hanya tidak mendapatkan kesempatan saja. Kalau ada orang mengaku selama hidupnya tak pernah bohong, maka pengakuan itu sendiri adalah bohong besar, di dunia ini memang tak ada orang yang tak pernah bohong, seperti juga di dunia ini tak pernah ada orang yang tak mengampuni kesalahannya sendiri. Justru karena semua orang suka memaafkan kesalahan sendiri, maka mereka suka berbohong, sesungguhnya tenaga dalam lenghang bukan tandingan Tong Popo, tapi lantaran ia memahami jurus ke-9 yang merupakan jurus anti-ilmu golok Ang Siu Tzu Hoat, maka setiap gerakan ia selalu mengawasi keadaan dan membuat permainan golok Tong Popo sukar dikembangkan. Terima kasih telah menonton!